Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokal karya, konferensi, simpesium atau studi banding lapangan Yang diselenggarakan bidang pendidikan, poinnya 4 Nah poinnya 4 ini, siapa sih yang merancang ini? Nah dia setara dengan satu kegiatan itu 4 poin Bukti dukungnya sertifikat Nah sertifikat yang digunakan disini kalau kita 4 x 8 sama dengan berapa? 4 x 8 32 32, pasca 2 pak Nah tidak usah cek, sebenarnya pakai ini saja tidak usah lagi kita cari yang lain, selesai tugas kita Kenapa kita mesti taruh yang banyak-banyak Toh yang nanti menilai juga kepala sekolah Nah Bapak Ibu, bukti dukung yang RHK ini sebenarnya dia itu hanya tambahan Yang paling utama didilai adalah bagaimana perilaku kerja Bapak Ibu Observasi dan perilaku kerja Kalau observasinya menunjukkan Bapak Ibu sesuai eksprestasi Perilaku kerja sesuai eksprestasi Berarti bukti dukung yang lain yang tambahan itu tidak terlalu perlu Kenapa sih kita mesti klik banyak-banyak bukti dukung Jadi bukti dukung ini untuk melengkapi kalau kegiatan observasi dengan praktek kinerja kita sudah baik Praktek observasi dan kegiatan kinerja Jadi kalau dua hal itu sudah disetujui oleh kepala sekolah Makanya kita tidak usah lagi repot-repot Berburu banyak-banyak hal Sampai setiap hari harus sertifikat Kadang-kadang yang capek ini yang penyelenggara ini Jadi saya beruntung karena saya tidak lagi bisa menerima chat dalam bentuk apapun Kecuali nomor itu sudah ada di saya Jadi kalau ada yang chat saya mohon maaf Jangan tersinggung kalau saya tidak balas Karena saya tidak pernah membaca chat Bapak Ibu Oke itu RHK satu Kalau kita cukup penuhi delapan sertifikat untuk kegiatan Delapan kegiatan Bukan delapan ya Minimal Maksimal sertifikat maksimal delapan Berarti kita melakukan lapan kegiatan Sampai enam bulan nih cocok ini selesai Apalagi Bapak Ibu yang suka berburu sertifikat Nah yang berikut RHK dua Meningkannya kompetensi melalui peran sebagai peserta Praktek baik yang diserendarakan komunitas belajar Satu kegiatan berdurasi dua sampai tiga jam Setara empat poin Sertifikat maksimal delapan Sertifikat sebagai peserta Dengan durasi dua sampai tiga jam Yang ditanda tangani oleh ketua komunitas belajar Atau kepala sekolah internal Atau ketua MGMP Atau dinas terserah Saya menyarankan untuk RHK yang kedua ini Cukup kita bikin di sekolah saja Contoh kita cari empat sertifikat Kita ambil dua sampai durasi tiga Dua sampai tiga kegiatan Sudah selesai RHK ini Jangan lagi mencari RHK yang tidak kita mengerti Sebenarnya kan ujung-ujungnya ke situ Dan sertifikat-sertifikat itu Mulai berlaku sejak perencanaan Jadi bulan Januari itu Sertifikat itu sudah berlaku Jadi kalau ada miskonsepsi yang bilang Sertifikat tidak berlaku di bulan Januari Itu miskonsepsi yang salah Yang namanya miskonsepsi Berarti pernyataan yang salah Jadi saya kira itu Yang ketiga Meningkatkan kompetensi melalui peran Sebagai peserta coaching Atau monitoring pengembangan kompetensi Oleh guru dan kepala sekolah pengawas Nah itu satu kegiatan Setara dengan empat poin Sertifikat ditangani oleh kepala sekolah Atau pihak dinas Coaching ini begini Bapak ibu punya masalah pembelajaran Kemudian ada guru yang kita datangi Bukan kita yang meminta guru untuk datang Mari saya mau coaching Tidak Guru itu minta kita untuk melakukan coaching Coaching ini untuk membicarakan Tentang penyelesaian persoalan Yang dihadapi oleh guru Saya ini Tidak bisa mengajar murid-murid saya Di kelas itu terlalu nakal Kira-kira menurut ibu Sebagai guru senior saya Atau teman sejawat saya Apa sih yang bisa saya lakukan Oke Disitu diusulkan kepala sekolah Saya akan melakukan coaching Jadi semua itu dikomunikasikan Dengan kepala sekolah Coaching ini Penyelesaian persoalan Dari seorang Dan yang minta Itu orang yang mau menyelesaikan masalah Bukan kita yang panggil Mari saya selesaikan kompon masalah Itu juga tidak bisa Jadi Misalnya kita satu kali kegiatan coaching Nilainya 4 Maksimal kita dapat Empat sertifikat Atau Bukan empat Delapan sertifikat ini Coaching juga sudah bisa selesai Nah Bagaimana dengan guru penggerak Calon guru penggerak Yang sementara melakukan coaching Itu kan pendidikannya Yang nanti di RHK terakhir Mereka dapat 128 poin Itu hanya berlaku bagi Calon guru penggerak Angkatan sembilan Angkatan sepuluh jangan diformat Karena itu tidak bisa Oke Kita lanjut lagi ya Meningkatkan kompetensi melalui peran Sebagai penelahan Nah ini yang hari malam kita akan Bahas tuntas disini Bapak Ibu Di RHK nomor empat ini Sepuluh aksi nyata setara enam poin Laporan Dan maksimal enam Guru Atau kepala sekolah Yang lulus menjadi penelahan Aksi nyata melalui seleksi PMM Jadi Kompetensi peran Sebagai penelahan Aksi nyata Rekan sejawab Setelah itu Bapak Ibu Itu terpilih Berdasarkan hasil seleksi Yang ketat Di kementerian Dari dirjen GTK Jadi Ketika dia masuk Sebagai penelahan Aksi nyata Itu Tidak banyak orang Yang bisa jadi penelahan Bapak Ibu Jadi Jangan juga penelahan itu Setiap hari di WA Coba lihat aksi nyata saya Sudah betul atau tidak Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu kirim saja langsung Di PMM Kemudian nanti akan ditelah Oleh penelahan Lewat mesin Yang namanya KWS Nama mesinnya Nanti masuk lewat mesin Ini dia tipu tidak Ini hasil jujur tidak Ini betul-betul Dia ambil Dia punya Kesan pribadi tidak Foto-foto betul tidak Banyak aksi nyata Yang ketika dia buat Dokumentasinya adalah Orang-orang dari luar negeri Ini dicurigai Mereka menggunakan Gama Atau program AI yang lain Nah ini juga Tidak bisa dikurasi Untuk lulus Maksimal dia bisa Sepuluh aksinya Tersetara dengan Enam poin Laporan Ini bentuknya adalah Laporan Nah ini juga Yang berikut Meningkatkan kompetensi Melalui peran Sebagai penelahan Cerita praktik Yang dihasilkan Guru atau kepala sekolah Ini penelahan Jadi sepuluh cerita praktik Yang Iya Slide tidak jalan Slide Slide tidak jalan ya Sudah bisa jalan Sudah bisa Oke Bisa Bapak Oke Saya lanjut ya Bapak Ibu Misalnya Penelahan cerita praktik Yang dihasilkan guru Ini kurang besar nih Kalau saya besarkan dulu ya Bisa Bisa baca ini Bisa Bapak Kurang besar Bisa Bapak Ibu Sudah besar nih Dikas Belum Bapak Dia tetap Seperti itu Kalau dibesarkan Dia tidak berubah Ini saya sudah besarkan Saya tidak berubah Yang salah Yang salah Internet Internet Mengapa dia Besar Oke Kita lanjut ya Bapak Ibu Yang penting Sudah bisa terbaca kan Nah Cerita praktik Sepuluh cerita praktik Secara dengan Enam poling Laporan Maksimal Enam kegiatan Jadi Penelahan Cerita praktik Yang dihasilkan guru Atau kepala sekolah Guru atau kepala sekolah Telah lulus menjadi Penelahan cerita Seleksi Melalui PMM Jadi Bapak Ibu Seleksi menjadi Penelahan Cerita praktik Ini juga ada Seleksinya Nanti dilaksanakan Dan kalau lulus Kurasi ini Berarti Bapak Penelahan cerita praktik Tidak semua orang Jadi penelahan Cerita praktik Saya juga belum Jadi penelahan Cerita praktik Oke Kita lanjut Bisa dilihat Selainnya Jalan Pak Mereng Tidak Bapak Oke Kalau begini Ya Bisa Aduh Oke Kita lanjut ya Kenapa Kenapa saya punya Ini Padahal Youtube Saya tidak ada lagi Meningkatkan kompetisi Sebagai penelahan Perangkat ajar Ini yang banyak Ditulis Atau Penelahan Atau Membuat Perangkat ajar Membuat ya Oke Yang pertama Kita masuk dulu Yang enam Meningkatkan kompetisi Peran Perangkat ajar Yang dihasilkan guru Atau kepala sekolah Dia Sepuluh Perangkat ajar Setara dengan Enam poin Dia laporan Enam kegiatan Guru atau kepala sekolah Yang telah lulus Sebagai penelahan Perangkat ajar Di PMM Saya juga Belum lulus Di sini Tapi Perangkat ajar Saya Sudah Diterima Saya sebagai Orang yang Membuat Perangkat ajar Sudah ada Di PMM Oke Kita lanjut Di slide Nomor Tujuh ya Yang berikut Adalah Meningkatkan kompetisi Melalui penyusun Kumpulan Konten Unggulan Nah Yang dibagikan Kepada guru Satu konten Itu isinya Enam Kumpulan konten Terbit di PMM Maksimal Enam Kegiatan Konten Unggulan Yang terbit Para rekomendasi Jempolan Telah melalui Kurasi oleh Nah Konten Unggulan Itu Nanti dia Masuk di PMM Dia menjadi Rekomendasi Jempolan Yang bagus Saya Konten Unggulan Saya Belum pernah Masuk Kecuali Waktu Hari Guru Konten Cerita Praktek Guru Desa Sehingga Bisa dapat Undangan Itu Oke Oke Bapak Ibu Kita lanjut Nah Ini Meningkatkan Keputusan Sebagai peran Narasumber Berbagi Praktik Baik Dalam Kegiatan Implementasi Guru dapat Menjadi Narasumber Kegiatan Berbagi Dapat Dilakukan Dalam Kombel Jadi Kegiatan Berbagi Praktik Baik Ini Bapak Ibu Bapak Ibu Narasumber Juga Juga Sudah Bisa Misalnya Narasumber Di sekolah Sebagai Narasumber Berbagi Praktik Baik Dikeluarkan Sertifikat Dari Kepala Sekolah Sebagai Seorang Narasumber Ini Satu Kegiatan Dua Sampai Tiga Jam Setara Dengan Delapan Poin Pamer Cukup Bawa Empat Kali Karena Dalam Enam Bulan Itu Cukup Empat Kali Saja Contoh Saya Berapa Bulan Di bulan Januari Ini 19 Sekolah Nah Itu kan Gampang Bagi Saya Saya Tinggal Kumpulkan Ambil Saja Empat Sertifikat Karena Yang lain Tidak Laku Hanya Minta Yang Empat Nah Semua Guru Dapat Menjadi Narasumber Jadi Bapak Ibu Berikan Kesempatan Pada Teman Teman Yang Lain Untuk Menjadi Narasumber Di Kombel Masing-masing Sebelum Kita Keluar Ke Sona Yang Lain Jadi Kalau Kita Sebelum Keluar Belajar Dulu Di Lokasi Kita Oke Selanjutnya Meningkatkan Kompetisi Melayu Peran Sebagai Partisipasi Observasi Praktik Pembelajaran Persiapan Nah Ini Sebagai Partisipan Bapak Ibu Adalah Bagian Dari Partisipan Semua Guru Berkesempatan Menjadi Partisipan Observasi Praktik Pembelajaran Pelaku Dan Pengamat Secara Bergantian Jadi Satu Bisa Menjadi Observation Untuk Teman Yang Lain Dan Pelaku Observasi Pengamat Secara Bergantian Setara Dengan Delapan Poin Satu Kali Maksimal Hanya Delapan Kali Ini Kerja-kerja Tambahan Bapak Ibu Dan Ini Bukan Inti Yang Inti Adalah Praktik Kinerja Itu Yang Paling Inti Oke Meningkatkan Kompetisi Melayu Peran Sebagai Peserta Kegiatan Pelatihan Atau Bimbingan Teknis Nah Ini BIMTEK Pelatihan Atau Bimbingan Teknis Tidak Dibatasi Oleh Jumlah Jam Asal Berdurasi Dua Sampai Tiga Hari Penyelenggara Kegiatan Pun Tidak Dibatasi Kegiatan Berdurasi Antara Dua Sampai Tiga Hari Maksimal Tidak 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 Begini Bapak Ibu Ini Penjelasan Di Tidak 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 Kompetisi Peserta Pelatihan Atau Bimbingan Tidak Yang Memperoleh Sertifikat Bidang Pendidikan Yang Pendidikan Kebudayaan Dan Teknologi Jadi Ini Kegiatan Yang Harus Dilakukan Oleh Kemen Ristek Setara Dengan Dua Sampai Tiga Hari Kegiatan Pak Mere Diundang Ke Jakarta Ikut Kegiatan Di Sana Dua Sampai Tiga Hari Pulang Bawa Sertifikat Itu Kemudian Sertifikat Itu Sebagai Bukti Dukung Itu Satu Jadi Nilainya Satu Nilainya Delapan Pak Mere Ikut Kegiatan Lagi Di Bulan April Ke Surabaya Dapat Lagi Satu Kegiatan Nilainya Setambah Delapan Enam Seperti Itu Jadi Kalau Kita Masih Ada Dalam Bayang Bayang RHK Ini Tidak Usah Kita Ambil Selanjutnya Meningkatkan Kompetisi Peran Sebagai Peserta Pelatihan Mandiri Nah Ini Pelatihan Mandiri Aksi Nyata Di PMN Kita Tahu Tidak Aksi Nyata Ini Bapak Ibu Menjadi Peserta Apa Yang Bisa Mendapatkan Sertifikat Aksi Nyata Adalah Orang Yang Melakukan Aksi Nyata Jadi Saya Tahu Bapak Ibu Pasti Punya Ada Yang Mengambil RHK Ini Tapi Hati-hati Ketika RHK Ini Bapak Ibu Punya Aksi Nyata Tidak Dikurasi Berarti Sama Saja Bapak Ibu Buang Garam Kelau Nanti Tidak Akan Terpenuhi RHK Kita Lanjut Kompetensi Coach Mentor Fasilitator Atau Pengajar Praktik Dalam Kegiatan Pengembangan Kompetensi Kepala Sekolah Guru Guru dan Kepala Sekolah Berperan Sebagai Coach Mentor Fasilitator Dan Pengajar Tolak Di Luar Kegiatan Program Pendidikan Guru Penggerak Bapak Ibu Ingat Ini Di Luar Kegiatan Guru Penggerak Ada Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kemudian Kita Diminta Untuk Menjadi Mentor Atau Fasilitator Dalam Kegiatan Itu Kegiatannya 2-3 Jam Sudah Cukup Setara Dengan 12 Kita Bikin 3 Kegiatan Saja Sudah Terpenuhi Ini Saya Next Lagi Masih Sedikit Lagi Bapak Ibu Sudah Bosan Kita Main Tepuk Tepukan Kalau Sudah Bosan Oke Kalau Sudah Bosan Saya Ice Breaking Sedikit Dulu Baru Kita Lanjut Ke NHK Nomor 13 Kita Ice Breaking Ice Breaking Dulu Mau Angkat Jempol Semua Kalau Mau Kita Ice Breaking Ini Kalau Sudah Bosan Biasanya Kita Harus Ice Breaking Saya Punya Pertanyaan Sederhana Bapak Ibu Silahkan Jawab Di kolom Chat Kita Bertanya Tanya Saja Ini Bertanya Tanya Kadang-kadang Kamu Nanya Oke Bapak Ibu Yang Pertama Pertanyaannya Tolong Ditulis Di kolom Chat Ban Bapak Ban Bapak Ban Bapak Ada Berapa Ada Yang Jawab 3 3 Tiga Ini Sudah Kitar Semua nih Oke Ya 3 3 3 3 3 3 Ini Yang Naik Becak Tahu Ban Becak Ada Berapa Saud Natipitupulu jawab 6 Oke yang lain Oke oke Terima kasih Oke Bapak Ibu Ban beca itu ada 6 3 ban dalam 3 ban luar Oke berikan jempol Dan bolehkan berikan emoji Bodel apa saja Sebentar Pertanyaan kedua Biar kita esbreakingnya enak ya Ruang yang sangat Ditakuti di rumah sakit Ruang apa ayo silahkan Ruang yang sangat ditakuti Di rumah sakit silahkan Ruang mayat Pabrikus ya ruang mayat Kamar mayat Masa mayat ditakutin Oke beda Ruang ICU Ruang isolasi Ruang operasi oke Semuanya hebat ini Ruang mayat lebih banyak ini Oke terima kasih Ya semuanya bagus Yang saya pengen jawab Ruang yang sangat ditakuti Sesuai dengan jawaban Ibu Nelly Nofriani Anggrini Ruang administrasi Karena sumber hubungan dengan bayar Makanya itu paling ditakuti Oke Mau lanjut lagi Satu lagi ya pertanyaan Lanjut Satu lagi ya Satu saja Kuda Seekor kuda Dia menghadap ke barat Kuda menghadap ke barat Ekornya menghadap kemana Kuda menghadap ke barat Ekornya menghadap ke Silahkan ditulis Timur Belakang Oke Timur Timur Bawah Oke Yang benar adalah Kuda Dia menghadap kemana saja Ekornya tetap menghadap ke bawah Oke kita berikan Tepuk tangan untuk Icebreaking kita Saat ini Biar jangan jenuh Memang di kelas juga Harusnya begini Jangan kita masuk Marah Melulupan Darah tingginya naik terus Oke Bapak Ibu Kita lanjut Saya berbagi layar lagi Kita lanjut Di RHK Yang ke 13 Bisa dilihat Semua Bisa Bapak Oke Bisa dilihat Oke kita lanjut Nah Bapak Ibu Di RHK 13 Meningkatkan kompetensi Melalui peran Sebagai penyusun cerita praktik Yang dibagikan kepada Rekan guru Cerita praktik yang terbit Di PMM Jadi ingat Cerita ini Berupa Cerita praktik Video inspirasi Atau ide praktik Menulis Melalui tahap Pendaftaran Atau seleksi Jadi cerita praktik ini Dia ada Tahap seleksi Yang nanti Diadakan oleh BGP Provinsi Seleksi awal Kemudian Kita naik Ke Pusat Pak Merek Keluarkan saja Yang ribut itu Supaya jangan Mengganggu Kegiatan kita Oke Kita lanjut Nah Bapak Ibu Tolong Bisa tenang Dan ikuti Kegiatan Kalau memang Tidak ada niat Untuk ikut Kedua saja Karena banyak Yang mau masuk Setelah ribuan Bapak Ibu Semasuk Dan Mengganggu Orang lain Dalam banding Keluar Oke Kita lanjut Nah Meningkatkan kompetisi Melalui peran Sebagai peraih Pengakuan Atau pengangkat Kompetisi Kerjanya Sebagai wadah Atau ajang Ini piagam Piagam Ajang prestasi Sebagai guru Berprestasi Tingkat nasional Ini ajang-ajang Seperti saya Guru inspiratif Nasional Tapi kan tahun lalu Ini setara dengan 12 poin Satu piagam Maksimal Hanya bisa menyerahkan Tiga piagam Di RHK 15 Meningkatkan kompetisi Melalui peran Sebagai penyusun Perangkat ajar Nah Bapak Ibu Coba kasih emoji Dulu ini 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 yang tadi Kita mau bahas Dan inti dari semuanya Adalah ini Yang kita mau bahas Nah Sudah Terima kasih Bapak Ibu Meningkatkan kompetisi Melalui peran Sebagai penyusun Perangkat ajar Ini miskonsepsi Dari teman-teman Mungkin yang Apa Yang dapat dibagikan Kepada guru Dan kepala sekolah Lain 24 poin Satu perangkat ajar Yang terbit Di PMM Setara 24 poin Cukup satu perangkat Saja Perangkat ajar Telah dikurasi Oleh pihak Kemendri Bustik Dan Di menu Perangkat ajar Dia bukan Di link Yang lain Nanti Saya kasih tunjuk ya Menunya di mana Oke Kita lanjut ya Bapak Ibu Ini RHK yang paling inti Yang hari ini Kita hadir disini Karena RHK ini Iya kan Oke Kita lanjut Nah Bapak Ibu Di RHK 16 Meningkatkan kompetisi Melalui peran Sebagai peserta Pratek magang Pada dunia kerja Dalam bidang Bapak Ibu Diutus magang Di satu tempat Pada sekarang Dibuka ke Korea Dan ke Malaysia Coba daftar Saya kirim linknya Teman-teman Sudah daftar belum Ini magang Bapak Ibu Bisa mendapat Sertifikat Dengan setara 24 poin Kegiatan disertai Dengan sertifikat Dua sampai Empat Minggu Oke RHK Ke 17 Peningkatan kompetisi Melalui peran Sebagai penggerak Komunitas Dengan mengadakan Kegiatan Tiga kegiatan Bapak Ibu Ini penting Kita bikin komunitas Di sekolah Setelah itu Bapak Ibu Bikin tiga kegiatan Nah yang kami buat Di SMP2 Kami bikin webinar Nanti akan webinar Tiga kali Dan webinar itu Sudah cukup Untuk melakukan 36 poin Setaranya Sertifikat Untuk Penggerak komunitas 36 Hanya Satu Kegiatan Penggerak komunitas Belajar adalah Semua pengelola Hal ini dibuktikan Dengan sertifikat Yang ditandatangani Oleh kepala sekolah Sertifikat Diberikan satu kali Dengan tiga kegiatan Nilainya 36 Makanya bikin komunitas Bapak Ibu Komunitas itu gampang Oke Kita lanjut Yang terakhir Meningkatkan kompetisi Melalui peran Sebagai peserta Program pelatihan Dan pendidikan Jarak pendek Atau menengah Dalam bidang tertentu Ini untuk Guru penggerak Yang bukan guru Penggerak Angkatan sembilan Musah Dipiris Terima kasih Dari saya Inilah poin-poin Peserta berbagi praktek baik Di komunitas Belajar Empat poin Kali empat Kegiatan Sama dengan 16 Partisipan Observasi praktek Pembelajaran Lapan poin Kali satu Kegiatan Sama dengan Delapan Partisipan Kegiatan Seminar Simposium Lokakarya Studi Banding Lepangan Yang di RK1 Empat poin Kali dua Sama dengan Delapan Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu dapat Dua sertifikat Nilainya sudah Delapan Bapak Ibu dapat Delapan Sertifikat 32 Nah tapi Jangan berburu ya Terus ya anak-anak Tidak diajar Bapak Ibunya berburu Sertifikat sih Oke terima kasih Oke terima kasih Ini Memacu Adrenalin saya Untuk Membagi Lagi Tentang RHK Nomor 15 Tadi Ini ya Penyusun Perangkat Ajar Bapak Ibu Saya kira Ini Untuk Sementara Saya Pingin Membagikan RHK Sebagai Penyusun Perangkat Ajar Saya bagi Dulu ya Saya tutup Ini Kemudian Saya akan Membagikan RHK Yang Tutup Dulu ya Supaya Bisa Lihat Wajah Saya Oke Materinya Nanti Saya Kirim Ke Pak Mere Dan Pak Mere Yang Membaginya Saya Tidak Tulis Nama Jadi Nanti Bapak Ibu Yang Lain Mau Pake Materi Teruskan Berbagi Praktik Baik Di Sekolah Tinggal Tulis Nama Saja Saya Kosongkan Biar Amal Saya Banyak Oke Bapak Ibu Kita Lanjut Saya Mau Menunjukkan Kepada Bapak Ibu Tentang Bagaimana Sih Kegiatan Dalam Penyusunan RHK Dan Seterusnya Oke Sebentar ya Bisa Saya Berbagi Lagi Saya Buka Dulu Chrome Saya Bentar ya Aduh Lupa Saya Bentar Oke Bapak Ibu Bisa Lihat Lihat Pak Mere Bisa Lihat Halo Ya Pak Kelihatan Pak Kelihatan Ini Pak Merenya Dimana Tidur ya Oke Bapak Ibu Perhatikan Batas Batas Waktu Bisa Lihat ya Batas Waktu Penyelesaian Perancaraan Kinerja Di Perpanjang Sampai Dengan Tanggal Berapa 31 Maret Seperti Seperti Ini Bapak Ibu Perhatikan Nanti Dia akan Muncul Di Kita Minta Perangkat Ajar Modul Atau Buku Atau Modul Proyek Nanti Akan Muncul Di Bawah Muncul Di Bawah Ini Seperti Ini Kita Tinggal Pilih Perangkat Apa Kelas Berapa Itu Perangkat Perangkat Yang Sudah Dikurasi Sementara Perangkat Perangkat Yang Masih Parkir Dan Belum Dikurasi Dia akan Masuk Di Bukti Karya Nah Ini Bukti Karya Bapak Ibu Ini Tidak Diakui Karena Dia Hanya Bukti Karya Yang Belum Dikurasi Contoh Artikel Ini Punya Saya Ini Banyak Ini Saya Ada Sekitar Berapa 12 Karya Bahan Ajar 43 Karya Dokumen Teknis 7 Karya Kepemimpinan Sekolah 5 Karya Praktek Pembelajaran 6 Praktek Baik 6 RPP 12 Karya Karya Lain Ada 5 Jadi Ini Karya-karya Saya Yang Masuk Di PMM Tapi Ini Adalah Bukti Karya Saya Karya Yang Sudah Masuk Dan Dapat Penilaian Sebagai Bagian Dari Praktek Baik Ini Misalnya Kita Buat Modul Ajar Teks Saya Coba Satu LHU Sudah Teks Prosedur Contoh Nah Teks Prosedur Ini Bapak Ibu Bisa Ambil Di Profil Saya Kemudian Bisa Langsung Dipakai Ini Bisa Ada Lengkap Bisa Dilihat Di Sini Kita Mau Ambil Bukti Dari Teks Prosedur Ini Tinggal Di Unduh Saja Nah Ini Seperti Ini Bapak Ibu Perangkat Ajar Yang Kalau Dia Dikurasi Berarti Sudah Bisa Masuk Oke Lumayan Ya Banyaknya Oke Sampai Disini Pak Mere Mesti Bisa Lihat Wajah Sayang Sampai Disini Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Mungkin Kita Bisa Berdiskusi Agar Kita Lebih Semangat Dalam Menuntaskan Ini Silahkan Saya Kembalikan Pada Pak Mere Untuk Kita Langsung Gas Silahkan Pak Mere Oke Terima kasih Untuk Bapak Mat Yang Sudah Membawakan Mat Diri Untuk Kita Pada Malam Hari Ini Begini Bapak Mat Tadi Sebelum Bapak Masuk Ada Beberapa Pertanyaan Pada Saya Iya Jadi Ini Yang Pertanyaan Ini Pada Bapak Salah Satunya Yang Pertama Bagaimana Agar Perangkat Ajar Kita Terbitnya Di Bagian Perangkat Ajar Caranya Seperti Apa Lusutnya Apa Pak Meren Terus Terus Pertanyaan Yang Tua Ya Ya Layar saya Ilang ya Tidak bisa Dilihat Wajah saya Bisa Bapak Bisa Pak Oke Ini Ini baru Lihat nih Dari tadi Saya Tidak Lihat juga Saya Bisa Masuk Oke Silahkan Pak Mere Pertanyaannya Bagaimana Ya Pertanyaan Tadi Sebelum Bapak Mereka Satu Pertanyaan Bagaimana Perangkat Ajar Kita Atau Modul Ajar Yang Terbit Di Bukti Karya Itu Bisa Berpindah Ke Perangkat Ajar Kira-kira Apakah Ada Tips-tips Khususus Dari Bapak Yang Mungkin Disampaikan Seperti Itu Oke Oh Iya Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Masuk Di PMM Disitu Buat Partisipasi Untuk Perangkat Ajar Nanti Mereka Akan Bapak Ibu Buat Saja Di Bukti Karya Juga Bisa Nanti Mereka Melihat Perangkat Ajar Yang Layak Untuk Mereka Kurasi Nanti Mereka Ambil Kemudian Mereka Bisa Langsung Meng Kurasinya Kalau Juga Bapak Ibu Bingung Dengan Itu Ada Teknik Untuk Membuat Perangkat Ajar Bisa Masuk Ke PMM Caranya Adalah Masuk Saja Di PMM Kemudian Ada Masuk Di Perangkat Ajar Kemudian Bentar Saya Berbagi Juga Saya Bagi Saja Ya Ya Bapak Bentar Bapak 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 Saja Hari Ini Kacau Bentar Ya Bentar Kita Lihat Di Sini Ini Kita Masuk Di Sini Dulu Kemudian Oh iya Ini Kalau Mencari Perangkat Ajar Nah Bapak Ibu Bisa Cari Di Sini Partisipan Perangkat Ajar Bisa Ini Ada Bodel Begini Bapak Ibu Nanti Muncul Bisa Dilihat Bisa Bisa Bapak Bisa Bapak Nanti Kita Pilih Kategori Mana Yang Kita Mau Jadi Kategori Kita Mau Video Tentang Apa Kemudian Kita Bisa Kirim Kesini Bisa Juga Dalam Bentuk Artikel Bisa Dalam Dokumen Ini Dokumen Yang Sudah Ada Nah Ini Boleh Juga Dengan Kategori Lain Misalnya Modul Ajar Buku Dan Sebagainya Oke Nanti Setelah Dikurasi Bapak Ibu Akan Dapat WA Setelah Selesai Dikurasi Saya Kira Itu Saja Caranya Untuk Tahap Awal Ini Saya Hanya Minta Bapak Ibu Masukkan Di Dalam Ini Bukti Karya Dulu Bukti Karya Dulu Kemudian Di Bukti Karya Ini Coba Kita Lihat Di Karya Saya Berapa Berapa Karya Yang Ingin Kita Buat Nanti Baru Kita Berbagi Perangkat Di Situ Tambahkan Bukti Karya Kita Buat Artikel Klik Artikel Dokumen Dalam Bentuk PDF Itu Baru Bisa Jadi Sekarang Ini Bapak Ibu Untuk Masalah RHK Ini Yang Harus Kita Ingat Adalah Praktik Baik Atau Apapun Itu Setelah Dikurasi Dan Kita Lolos Baru Bisa Dinyatakan Kita Adalah Bagian Dari PMM Itu Sendiri Sama Dengan Itu Yang Selama Ini Nah Pertanyaan Selanjutnya Adalah Ini Begini Nanti Pasti Pertanyaan Itu Muncul Pak Bagaimana Kami Yang Sudah Terlanjur Begitu Ya Pak Mereng Pasti Ada Pertanyaan Itu Iya Betul Iya Iya Betul Coba Angkat Jempol Bagi yang mau Tanya itu Sebelum Ditanya Saya sudah Mau Sampaikan Bapak Ibu Segala Kata Ya Segala Kata bijak Dikembalikan Kepada Kepala Sekolah Jadi Ini Hanya Pemenuhan Dari Tugas Tambahan Kita Sebagai Pemenuhan Kita klik Kemudian Kita mengajar Dengan Sungguh-sungguh Masuk kelas Tepat Waktu Bapak Ibu Pasti Sesuai Ekspektasi Dan Bahkan Kalau Bapak Ibu Sudah Mengajar Yang Begitu Bagus Dan Menjadi Guru Yang Luar Biasa Di Sekolah Pasti Di Atas Ekspektasi Sertifikat Dan Sebagainya Itu Hanya Pertimbangan Kalau Kalau Bapak 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 Dibawa Ekspektasi Begitu Juga Dengan Perangkat Ajar Yang Bapak Ibu Sudah Rancangkan Kalau Memang Itu Sudah Tidak Tidak Masalah Oke Saya Kira Itu Saja Ya Sudah Sudah Bisa Terjawab Tidak Masalah Tidak Ada Persoalan Bahkan Kalau Kita Rancang 44 RHK Kemudian Kita Hanya Penuhi 30 Atau Dibawa 3 Sudah Diatas Ekspektasi Tapi Hanya Masalah Sertifikat Ya Sudah Tetap Diatas Ekspektasi Jadi Itu Tidak Mengganggu Tidak Mengganggu Bapak Ibu Coba Ikut TikTok Saya Guru Sekarang Harus Content Creator Jadi Saya Punya TikTok Namanya Arifudin Ini Saya Baru Kirim Di Chat Pak Mary Bisa Teruskan Ke Youtube Di Di situ Saya Sudah Banyak Mengulas Tentang Bagaimana Menyusun RHK Bagaimana Merancang RHK Bahkan Sampai Pelaksanaan Observasi Yang Akan Kita Lakukan Saat Ini Jadi Saya Kira Ini Hal Penting Yang Harus Kita Lakukan Dan Bapak Ibu Jangan Takut Cuma Sekarang Pertimbangannya Kembali Ke Kepala Sekolah Kalau Kepala Sekolah Mengikuti Itu Ya Sudah Aman Oke Bagikan Linknya Link Apa Link Apa Nih Maksudnya Kalau Link Apa Kan Tidak Ada Link TikTok Tinggal Ketik saja Di TikTok Itu Ari Voidin Sudah Berteman Dengan Saya Dan Bapak Ibu Bisa Boleh Ijin Bertanya Bapak Baik Pak Ibu Perkenalkan Pak Saya Bilistari Dari SMP Colomadu Karanganyar Solo Pak Jawa Tengah Yang Kami Tanyakan Tentang Yang Pertama Tadi Kalau Kita Memilih Praktik Kocing Sesama Teman Sejawat Itu Nanti Bukti Dukungnya Apa Pak Itu Yang Pertama Yang Kedua Untuk RHK Itu Kan Batas Pengisiannya Diundur Sampai Tanggal 31 Maret Kebetulan Di Sekolah Kami Semuanya Sudah Diperintah Kemarin Dari Bapak Kepala Sekolah Untuk Sepakati Apakah Masih Bisa Reset Lagi Pak Karena Perkembangan Ini Kan Sekarang Berkembang Terus Kita Belajar Terus Kemudian Yang Ketiga Apakah Boleh Dalam Apa Misalkan Memilih Berbagi Praktik Baik Sampai Maksimal Itu Kan Ada Maksimal 6 Pegiatan Maksimal 4 Pegiatan Andai Ternyata Saya Sudah Punyalah Sertifikatnya Semua Saya Boleh Milih Maksimal Semua Dan Nanti Jumlahnya Sampai 100 Lebih Apakah Boleh Alhamdulillah Sekarang Saya Ketemu Dengan Bapak Mohamad Saya Sudah Melihat Tiktoknya Pak Saya Tadi Mikir Pak Kok Kayak Mirip Seperti Saya Lihat Saya Simpan Videonya Pak Saya Share Di Grup Sekolah Saya Saya Ketemu Sama Orang Terima Kasih Bapak Itu Pertanyaan Saya Oke Meri Bagaimana Saya Langsung Ya Bisa Langsung Bapak Oke Untuk Ibu Dewi Lestari Terima Kasih Salam Kenal Kita Sudah Berkenalan Lewat Tiktok Tapi Saya Baru Melihat Wajah Ibu Saya Dengan Teman-teman Konten Kreator Ada 57 Orang Dari Kemen Dignas Waktu Itu Kami Kumpul Dan Saya Baru Buat Tiktok Di Bulan November Makanya Belum Terkenal Ibu Dewi Yang Pertama Kalau Ibu Sudah Membuat Perancanaan Itu Tidak Usah Di Reset Lagi Lakukan Jalan Kalau Orang Istilahnya Gas Untuk Yang 31 Maret Bagi Mereka Yang Mungkin Masalah Kendala Karena Hanya Sekitar 13% Atau Berapa Setelah Itu Itu Yang Bermasalah Dengan RHK Ada Yang Tidak Bisa Lojing Ada Yang Masalah Akun Dan Sebagainya Itu Yang Ditarik Sampai Dengan Bulan Maret Yang Yang Sudah Jalani Yang Berikut Bisa Kalau Ibu Mau Milih RHK Yang Banyak Boleh Kalau RHK Saya Kan Kepala Sekolah Saya Dibawa Saya Kok Di Atasnya Kepala Sekolah Itu Tidak Masalah Karena Kalau Ibu Mampu Misalnya Ibu Kurasi Itu File Nanti Dibuat Saya Di WA Ada Teman Yang WA Saya Bilang Oke Nanti Saya Tambahin Jadi Bertepatan Dengan Itu Lakukan Saja Kalau Ibu Memilih Ekspektasi Ibu 100 Lebih Dan Ibu Mampu Lakukan Tapi Kalau Tidak Tidak Usah Dipaksa Kan Ada Banyak Tugas Tugas Piket Tugas Tambahan Itu Itu Sebagai Pengukur Bahwa Kinerja Bapak Ibu Bagaimana Itu Kan Hanya Tugas Tambahan Yang Paling Pokok Adalah Kegiatan Praktik Mengajar Di Kelas Yang Paling Utama Untuk Murid Yang Tambahan Tambahan Itu Kan Hanya Sekedar Oke Saya Kembalikan Mungkin Masih Ada Lain Pak Mere Oke Bapak Ibu Mungkin Masih Ada Yang Ingin Bertanya Kami Kasih Kesempatan Kepada Yang Ingin Bertanya Saya Boleh Bertanya Pak Oke Silahkan Bapak Oke Silahkan Bapak Baik Selamat Malam Pemirah Pamat Ini Ini Merupakan Keresahan Juga Saya Ini Kebetulan Sekali Materinya Pas Dengan Apa Yang Saya Tanyakan Malam Ini Jadi Kesempatan Malam Ini Saya Juga Minta Tanya Secara Langsung Pada Pamat Baik Di Platform Mereka Mengajar Di bagian Profil Itu kan Biasanya Ada Karya Pelatihan Mandiri Aksi Nyata Dan Bukti Karya Dan Sebagainya Nah Di bagian Bawah Itu Ada Cerita Praktik Sama Perangkat Ajar Nah Yang Di bagian Bawah Itu Yang Saya Pelajari Yang Saya Lihat Tentang Kontribusi Perangkat Ajar Itu Saya Takutnya Dia berhubungan Sama RHK Yang kita Isi Yaitu Perangkat Ajar Nah Itu Diminta Syarat Yang Diperlukan Untuk Jadi Kontributor Perangkat Ajar Itu Saya Takutnya Itu Yang Dimaksud Dan Syarat Untuk Jadi Kontributor Perangkat Ajar Itu Ternyata Sulit Sekali Harus Ternyata Itu Yaitu Mereka 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 Belajar Terus Dan Ini Perencanaan Pembelajaran SD SMP SMA Terus Modul Project Jadi Setelah Mereka Mengajar Kita Rencanakan Pembelajaran Di kelas Sama Kita Melakukan Sekali Itu Saya Langsung Ya Pak Terima kasih Terakhir Aksi Nyata Saya Yang K41 Sertifikatnya Sudah Ada Dan Yang Pertama Kita Mau Bikin Komunitas Bikin Komunitas Yang Mau Daftar Ke PMM Komunitas Yang Kita Mau Daftarkan Ke PMM Harus Pengurus Komunitas Itu Minimal Dua Aksi Nyata Yang Lolos Misalnya Kulikulum Merdeka Dengan Merdeka Belajar Yang Berikut Yang Tadi Disampaikan Parali Itu betul Jadi Perangkat Ajar Yang Bisa Dikurasi Apabila Orang Yang Mau Menjadi Kontributor Perangkat Ajar Sudah Lulus Tiga Satu Kurikulum Merdeka Perencanaan Pembelajaran Dan Proyek P5 Jadi Asal Tambahan Lain Adalah Boleh Sekarang Menggusurkan Yang Penting Punya Tiga Sertifikat Itu Tambahan Lain Tidak Harus Itu Tapi Yang Paling Utama Adalah Perencanaan Pembelajaran Itu Harus Ada Dengan Kurikulum Merdeka Sedangkan Yang Lain Seperti Proyek P5 Dan Yang Lain Itu Hanya Tambahan Saja Jadi Sekiranya Ini Bapak Ibu Inti Menjadi Kontributor Kita Banyak Banyak Sajalah Kita Menulis Di PNM Di Bukti Karya Kita Nanti Pada Saatnya Juga Bukti Bukti Karya Kita Pasti Diambil Diambil Karena Kita Guru-guru Semua Ini Dipantau Dari TikTok Dari Youtube Dari Perangkat Ajarnya Itu Dipantau Bahkan Kita Kalau Kita Punya OEA Sudah Terdaftar Ke PNM Komunitas Kita Komunitas Kita Juga Dipantau Berapa Kali Kegiatan Bagaimana Pelaksanaannya Betul Tidak Bagaimana Proses Pengarahan Sertifikat Dan Sebagainya Sarannya Tiga Oke Sarannya Tiga Sarat Pertama Harus Punya Sertifikat Bukti Bukti Karya Ingin Dikurasi Bagaimana Tidak Punya Perangkat Ajar Ingin Dikurasi Mau Jadi Kontributor Oke Terima Kasih Saya Kembalikan Pada Pak Us Mere Menyelesaikan Topik Pelatih Mandiri Kurikulum Merdeka Perencanaan Pembelajaran SMP SMK Dan Projek Projek Pelatih Pancasila Ketiga Modul Ini Kalau sudah Selesai Nanti Bapak Ibu Rajin Rajin Mengupload Perangkat Ajar Baik itu Berapa Modul Maupun Bahan Ajar Oke Bukti Karya Setelah Dibukti Karya Nanti Dikurasi Oleh Tim Dan Setelah Lulus Kudus Bernapas Legah Sekarang Bahwa RHK RHK Yang Bapak Ibu Susun Itu Hanya Tugas Tugas Tambahan Bapak Ibu Yang Penting Adalah Praktek Kinerja Dan Perilaku Kerja Dua Hal Itu Saja Dan Yang Penting Kepala Sekolah Menyetujui Praktek Kinerja Perilaku Kerja Selesai Semua Hal Itu Dari Kita Oleh Kita Untuk Kita Pada Hal ini Adalah Untuk Murid Kita Mungkin Masih Ada Lagi Pak Mere Saya Lihat Banyak Yang Ketangan Atau Karena Daftar Hadir Sukirim Jadi Selesai Oke Mungkin Mas Silahkan Masih Ada Waktu Boleh Saya Tanya Lagi Boleh Pak Mumpung Ketemu Narasumbernya Boleh Boleh Silahkan Mengenai Kombel Pak Ini Saya Di Sekolah Kami Masih Ada Kebingungan Pak Kan Yang Informasinya Kombel Itu Ada Tiga Jenis Ya Pak Yang Dikombel Disatuan Pendidikan Kemudian Kombel Antar sekolah Dan Kombel Yang Sifatnya Untuk Webinar Daring Itu Ya Betul Pak Terus Yang Bingung Itu Pertama Kali Bapak Kepala Sekolah Saya Saat Mengisi RHK Itu Beliau Memilih Yang Sebagai Penggerak Komunitas Kemudian Melakukan Tiga Kegiatan Praktik Baik Itu Ya Nah Ini Beliau Bingung Apakah Saya Harus Jadi Ketuanya Atau Saya Bapak Kepala Sekolah Saya Menyampaikan Yang Disampaikan Kepala Sekolah Saya Apakah Saya Harus Jadi Ketuanya Atau Saya Narasumber Atau Nanti Yang Tanda Tangan Siapa Begitu Pak Ini Kebingungan Yang Dialami Di Sekolah Kami Terima Kasih Mohon Pencerahan Ya Bapak Oke Langsung Pak Oke Dari Ibu Dwi Lestari Komunitas Belajar Kita Bentuk Dulu Kita Bentuk Dulu Di Sekolah Entah Dia Mau Masuk Di PMM Atau Tidak Berada Di PMM Yang Penting Bentuk Komunitas SK Itu Dibuat Oleh Kepala Sekolah Tapi Kalau Memasuk PMM Pengurusnya Yang Tiga Orang Itu Harus Sudah Lolos Aksi Nyata Di Kurikulum Merdeka Belajar Dan Komunitas Belajar Kalau Sudah Lolos Itu Dua Atau Di Mana Saja Yang Penting Kurikulum Merdeka Dengan Aksi Nyata Yang Lain Kurikulum Merdeka Itu Wajib Sementara Aksi Nyata Aksi Lain Minimal Dua Dia Sudah Bisa Membuat Kombel Itu Didaftarkan Ke PM Tapi Bagi Bapak Ibu Yang Buat Kombel Dan Tidak Mendaftar Di PM Tidak Ada Masalah Jadi Bukan Ada Persoalan Bapak Ibu Kami Belum Daftar Di PM Berarti Kami Nanti Akan Susah Tidak Mau Daftar Atau Tidak Bapak Ibu Punya Komunitas Belajar Yang Ditandatangani SK Oleh Kepala Sekolah Nah Yang Berikut Siapa Si Sebagai Narasumber Bapak Ibu Kalau Bingung Bingung Tidak Bingung Undang Narasumber Tamu Supaya Jangan Semua Dinominasi Oleh Kepala Sekolah Ingat Bapak Ibu Nabi Selamanya Tidak Pernah Diterima Di Tempat Asal Jadi Nabi Saja Tidak Diterima Di Tempat Asalnya Apalagi Kita Yang Lain Yang Bukan Nabi Jadi Saya Kira Kepala Sekolah Untuk Sertifikat Sertifikat Itu Itu Dia Dari Ketua Komunitas Dan Kepala Sekolah Adalah Pembina Komunitas Sekolah Masa Dikeluarkan SK Untuk dirinya Sendiri Kan Tidak Jadi Ketua Komunitas Dipilih Salah Satu Guru Penggerak Komunitas Ada Ketua Ada Sekretaris Tidak Usah Ada Bendahara Karena Komunitas Itu Sifatnya Bukan Arisan Jadi Ada Kawan-kawan Yang Kita Bikin Arisan Setiap Minggu Kita Bikin Komunitas Itu Juga Salah Jadi Komunitas Itu Dibentuk Untuk Membahas Tentang Pembelajaran Dan Untuk Murid Kombel Itu Dibuat Juga Demikian Jadi Bukan Bikin Arisan Di Kombel Apalagi Fix Kita Bikin Di Kombel Untuk Fix Merah Fix Biru 300 Itu Jangan Jadi Kombel Komunitas Belajar Kombel Itu Dia Harus Dibuat Untuk Bagaimana Seperti itu Yang berikut Kepala Sekolah Boleh Menantangani Sertifikat Kalau Sertifikat Itu Tidak Bertujuan Kepadanya Tapi Kalau Saya Usulnya Begini Bu Untuk Tidak Ribet Ada Tanda Tanda Tangan Ketua Komunitas Dan Ada Tanda Tangan Kepala Sekolah Di Sebelah Jadi Hanya Itu Kepala Sekolah Sebagai Narasumber Boleh Tuliskan Nama Kepala Sekolah Di bawah Keterangan Narasumber Yang Menantangani Di bawah Cukup Ketua Komunitas Dan Komunitas Itu Tidak Perlu Bikin Stempel Cukup Tanda Tangan Jangan Pergi Lagi Bikin Anggaran Bikin Stempel Dan Seterusnya Sampai Pusing Kita Membuat Stempel Dan Seterusnya Jadi Saya Berharap Komunitas Yang Kita Buat Di Sekolah Lakukan Tiga Kegiatan Saja Boleh Daring Boleh Luring Jadi Kalau Bapak Ibu Memang Malas Untuk Kumpulin Guru Karena Susah Ditemui Dan Mereka Sibuk Dengan Yang Lain Lain Kombel Itu Bisa Jalan Dengan Kita Buat Webinar Komunitas Antar Sekolah Yang Berdekatan Atau Komunitas Secara Nasional Berbagai Sekolah Dan Berbagai Provinsi Dan Itu Sudah Masuk Dalam Komunitas Daring Kalau Sudah Pakai Provinsi Apa Sikit Bikin Luring Dari Provinsi Sini Ke Provinsi Sini Pusing Juga Kita Lama Lama Mengajar Jadi Saya Kira Yang Sudah Dilakukan Oleh Pamere Ini Komunitas Pamere Ini Komunitas Matematika Ini bukan Komunitas Matematika TTS Saja Tapi Sudah Menjadi Komunitas Nasional Dan Komunitas Ini Yang Namanya Komunitas Belajar Nasional Dari Oke Saya Kira Itu Siapa Presentasi Lagi Tolong Matikan Presentasi Yang Presentasi Ini Presentasi Atas Presentasi Oke Bu Dwi Lestari Terima Pak Pembina Komunitas Sekolah Oleh Kepala Sekolah Kemudian Kepua Dan Sekretaris Begitu Iya Boleh Dia Pengurus Banyak Boleh Koordinator Misalnya Koordinator Apa Ada Model SK Saya Saya Punya Nanti Saya Bagi Di Pamere Buat Untuk Bagi Semuanya Nanti Masuk Kelompok Penggerak Komunitas Begitu Ya Pak Penggerak Komunitas Itu Hanya Penggerak Saja Yang Lain Itu Anggota Nah Yang tadi Di bagian Presentasi Saya Terakhir Anggota Poinnya 4 Sedangkan Penggerak Itu Poinnya 8 Berarti Pengurus Masuk Penggerak Bisa 8 Orang Bisa 12 Orang Terserah Kalau Gurunya Ada 100 Penggerak Minimal Di atas 10% 15% Penggerak Guru 100 Diatur 3 Orang Bisa Gila Itu Guru Jadi Kalau Di PMM Itu Itu Ada Kalau Kita Daftar Ada Ketua Ada Sekretaris Ada Bendahara Ada Koordinator Koordinator Banyak Jadi Terserah Yang penting Ibu buat Saja Di sekolah Di sekolah Itu cukup Ada nanti Contoh saya Nanti Contoh saya Saya bagikan Di pamer Dari sekolah Saya Jadi nanti Saya bagikan Itu sudah Program Satu tahun Program Satu tahun Terima kasih Sekali Jadi Hanya tinggal Dipakai Oke Ada yang Tanya link Absen Oke Teman Dari Yusra Yusra Dari Banda Aceh Silahkan Selamat Maghrib Dulu Silahkan Pak Meri Saya kembali Pak Meri Terima kasih Banyak Yang sudah Menjawab Beberapa Pertanyaan Dari Peserta Peserta Kita Webinar Pada Malam Hari Ini Mungkin Masih ada Pertanyaan Kami Kasih Kesempatan Cuma Pak Meri Lihat Di Like Youtubenya Mungkin Ada Pertanyaan Dari Situ Silahkan Ini Hint Pertanyaan Pertanyaan Perlaku Tolong Bagikan Materi Saya Karena Sudah Banyak Yang Minta Saya Sudah Kirim Di WA Yang Berikut Nanti Teman-teman Yang lain Boleh Presentasikan Materi Ini Di Teman-teman Yang lain Selanjutnya Untuk Contoh SK Komunitas Juga Saya Bagikan Sekarang Biar Mumpung Saya Ingat Bisa Dikirim Linknya Di Kolom Cep Bisa Langsung Saya Langsung Saya Kirim Aja Langsung Di Pak Meri Oke Materinya Sudah Dan link Untuk Komunitas SK Komunitas Contoh Dan Kegiatannya Selama Satu Tahun Kami Sudah Buat Dari Tahun Yang Lalu Dan Itu Yang Kami Lakukan Sekarang Nanti Pak Meri Bagikan Supaya Teman-teman Bisa Saya Hanya Perlu Menyampaikan Para Bapak Ibu Bahwa Sekarang Ini Tenang Kita Tidak Usah Berpikir Terlalu Banyak Untuk Hal-hal Seperti Itu Kita Tidak Usah Kalau Teman-teman Ikut Di TikTok Yang Saya Buat Itu Banyak Hal Kok Bahkan Disitu Sudah Saya Tentang Contoh Menjadi Guru Piket Model Laporannya Bagaimana Menjadi Wali Kelas Model Laporannya Bagaimana Sebagai Tambahan Tugas Tambahan Pembina Pramuka Ekstra Kurikuler Kurikuler Yang lain Sudah ada Di TikTok Nanti bisa Diambil ya TikTok Arifodin Oke Terima kasih Bapak Ibu Ada yang lain Silahkan Pak Mere Terima kasih Terima kasih.